Luka robek di pelipis mata, kaki, dan tangan ini didapatkan Atta Fadila karena menjadi korban dugaan pengeroyokan minggu malam. Remajat 18 tahun, warga Flamboyan Kelurahan Kebun Kenanga, Kota Bengkulu ini dipukul lebih dua pelaku. Dijelaskan orang tua korban, Fajrul Hidayat. Pengeroyokan dialami anaknya itu karena korban melerai temannya yang berkelahi di Simpang 4, Skip, Kota Bengkulu. Teman korban bernama Nabil itu bertemu pelaku RD. Untuk menyelesaikan selisih paham mereka, namun pelaku RD datang dengan beberapa teman dan mengajak Nabil berkelahi. Melihat temannya berkelahi, korban langsung mendegat dan berusaha melerai keributan. Saat itulah korban ditarik salah satu pelaku dan memukulnya dari belakang. Korban mendapatkan beberapa kali pukulan, dicekek, dan ditendang hingga tersunggur. Jadian itu bahkan sempat menjadi tontonan pengguna jalan yang melintas. Di Simpaskir, si Nabil nepon si, tidak tahu siapa-siapa yang nepon itu, Rido. Apa Nabil, siapa, tidak tahu. Tidak tahu kita kan, tapi di saat itu, kelang lama, datang si Rido sama teman-temannya dengan mamang dia. Ada kesepakatan Rido sama Nabil ini duel. Duelan mereka. Di atas ini, malahan didorong dan dihugur sama ditinju. Sama dengan yang menghugur itu mamangnya, yang diinju juga, dari mamangnya juga sama si Rido. Perisiwa itu sudah dilaporkan ke Poresta Bengkulu, namun pihak keluarga korban masih mendunggu itikat baik dari pihak pelaku. Ren Raditya Gunawan, RBTV melaporkan. Terima kasih telah menonton!